Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini Saya akan menceritakan Saat-saat Prosesi Akika Anak pertama saya Jadi disini Kambing itu Lagi dipasti libatnya begitu Kemudian Kambing ini dibawa ke tempat Untuk tempat pemotongan Jadi di dalam agama Islam Itu kan disunahkan Jika bayinya laki-laki memotong 2 ekor kambing Dan jika bayinya perempuan Disunahkan memotong 1 ekor kambing Tetapi berhubung karena kemampuan saya Cuma Mampu untuk memotong 1 ekor kambing Meskipun anak saya laki-laki Maka itu yang saya Lakukan Jadi saya cuma memotong 1 ekor kambing Jika dong Karena itu juga mampuanku Jadi sebelumnya itu Sebelum prosesi Prosesi Akika Kayak semacam begini Dimandikan dulu itu anakku Dimandikan bersama Bidannya Ini bukan bidan yang Membantu persalinan istri saya Tetapi ini adalah bidan Bidan Pembantu Apa ya Bukan pembantu sih Bidan Relasinya dengan Bidan di rumah sakit Jadi kalau di Makassar itu Kalau orang sudah melahirkan Ada lagi setelah Kalau ada di rumah sakit Ada lagi yang membantu Merawatnya Begitu ya Jadi ini kayak semacam Dukun beranak Begitu ya Istilah Istilah Kasarnya Dukun beranak Tetapi Bukan dia yang Membantu melahirkan Tetapi dia Cuma membantu Merawat Setelah Setelah Bayi dilahirkan Begitu ya Jadi ini sudah Dimandikan dengan Anakku Akhirnya itu Ini namanya Demuna ya Ini namanya Bidan Demuna Meskipun Ya Bidan Demuna Saya panggilkan Begitu ya Itu memasangkan Baju Untuk anak saya Setelah Dipasangkan Baju Begitu ya Demuna ini Sudah akan Setiap-siap Untuk melakukan Adat Atau Tradisi Saat Akikah Jadi seperti ini Beberapa Beberapa Tradisi Atau Kebiasaan Yang dilakukan Saat Anak Akan Di Akikah Jadi ini Kita sedang Menyaksikan Apa yang Dilakukan Atau Yang Dilakukan Oleh Demuna Terhadap Bayi kami Dan ini adalah Istri Tercinta Saya Masya Allah Tabarakallah Jadi Beberapa Prosesi Atau Dari Kegiatan Akikah Ini Salah satunya Melewati Kebiasaan Seperti ini Adat Seperti ini Jadi Kita Jalan Adat Seperti Inilah Kita Ikut Orang Tua Begitu Dan Disini Saya Sedang Istilahnya Itu Kalau tidak Salah Namanya At Tumpu At Tumpu Itu Yang ditempel Di jidat Bayi ini Adalah Daun 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 Yang Saya Kunyah Saya Mengunyah Karena Anak Saya Laki Laki Jadi Kalau Anak Laki Laki Yang Mengunyah Daun Daun Tersebut Atau Bahan Bahannya Untuk Ditempel Di jidat Bayi itu Adalah Bapaknya Jadi Karena Anak Saya Laki Laki Maka Saya Mengunyah Itu Sampai Halus Kemudian Saya Lep Kemudian Itu Yang Digunakan Untuk Ritual Prosesi Sebelum Akika Potong Rambut Itu Dilakukan Jadi Ini Mertua Laki Laki Saya Sedang Memberikan Doa Untuk Anak Saya Dan Ini Adalah Mertua Perempuan Saya Dia Juga Memberikan Patumpunya Untuk Cucunya Cucu Pertamanya Dan Ini Saya Sendiri Ini Saya Sendiri Sedang Memberikan Patumpu Untuk Anak Saya Jadi Setiap Daerah Itu Beda Beda Tradisi Dan Kebiasanya Dan Ini Momen Saat Anak Saya Ditumpu Dan Ini Sudah Selesai Dan Akhirnya Diayun Sama Kakak Nahda Ini Bapak Saya Sedang Memotong Rambut Anak Saya Kalau Ini Adalah Saya Jadi Ada Banyak Keluarga Yang Terlibat Untuk Prosesi Akikah Ini Terutama Saat Pemotongan Rambut Dan Cukup Sekian Yang Dapat Saya Ceritakan Di Video Kali Ini Dan Kita Akan Lanjut Di Video Video Berikutnya Jadi Silahkan Dipantau Terus Channel Ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Semua Terima